Maksud saya berbagi disini adalah untuk memberikan sebuah pembelajaran bagi kita bersama bahwa hidup itu tidak bisa sendirian Tapi harus bersama supaya kita bisa bermanfaat dan berguna bagi orang lain atau pihak lain Dan ada yang negatif dan ada yang positif ya Artinya dalam kehidupan itu wajarlah kita berhadapan dengan negatif dan positif baik dalam diri kita sendiri, lingkungan maupun orang lain Dan itu harus kita hadapi, bukan kita harus lari, tapi harus kita hadapi dan kita pikirkan bagaimana untuk mensinkronkan Misalnya antara panas, antara dingin, antara api, antara marah, antara benci Nah itu harus ada regulatornya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Bukhadi Banjar Bukhadi Banjar Subscriber, subscriber semua Pagi ini saya berbagi aktivitas ya Ini saya sedang mengorganisir Menata, memanajemen peralatan-peralatan elektronik saya Sejak ya sudah 25 tahun yang lalu ini ya Hobi saya, jadi ini sudah saya beli kit-kitnya ini sudah 20 tahunan yang lalu ini Sebab saya hobinya adalah elektronik ya sahabat-sahabat Hobinya otak-atik elektronik Nah jadi Ini peralatan saya hambur-hambur berantakan Hambur tawur Karena banjir kemarin ya Disusun kemana-mana Ang panting akhirnya berantakan dan perlu di manage jemen ulang Perlu ditata ulang-ulang Untuk posisi-posisinya sesuai dengan fungsi dan wujud bendanya ya Nah jadi peralatan elektronik ini ada terdiri dari beberapa macam peralatan dasar ya Yang pertama kita manage dulu elko ya Nah elko akan saya beri label seperti ini ya Sahabat-sahabat ini saya kasih label-labelnya seperti ini Supaya mudah dalam pencarian Nah elko ini fungsinya kan untuk menyimpan sementara listrik Atau menstabilkan arus listrik ya Nah dia akan bekerja sama dengan komponen lain Untuk membantu misi dari alat-alat elektronik ya Baik itu audio, video, penggerak dan lain-lain Semuanya berfungsi ini ya Tergantung dengan kapasitasnya masing-masing Nah jadi sahabat ya Satu alat ini akan berfungsi apabila dia Bekerja sama dengan alat-alat yang lain Baik bekerja sama dengan transistor ya Nah satu saja tidak berfungsi Satu saja dia sendirian misalnya Maka alat ini tidak akan berguna ya Sahabat-sahabat Nah demikian pula dengan hidup kehidupan kita Kalau kita tidak bisa bekerja sama dengan orang lain Ya kita tidak akan bisa berguna Tidak akan bisa menjadi Memanfaat bagi orang lain Baik itu sifatnya negatif ataupun positif ya Nah ini juga nih ada positif dan ada negatif Di dalam hidup kehidupan ini Wajar kalau kita merasakan Ada hal-hal yang negatif dan positif Baik dari diri kita sendiri Maupun dari orang lain Baik sahabat-sahabat nih kita tata ya Yang pertama elko kecil ya Saya retakan di sini Nah ya kecil Kemudian agak besar lagi Ini saya tetap secara umum saja sahabat-sahabat Tidak berdasarkan elko misalnya dari pol berapa Karena saya tidak banyak punya ya Jadi saya kumpulkan yang besar-besar kecil-kecil seperti itu aja sahabat-sahabat ya Nah Jadi tidak perlu sesuai fontasinya Karena elko ini berbagai macam Ada kapasitasnya itu dari Tiga Parat Mikroparat N Sampai Parat ya Mulai dari mikroparat sampai parat Nah ini Nah ini berapa nih Ini 16 pol 2200 mikroparat ya sahabat-sahabat nih Nah jadi ini ukurannya Fold ini adalah tegangannya Oke Sudah elko sudah masuk semua Sudah ya Sahabat-sahabat Ya kok susah ini Menariknya ini ya Nanti kita tukar aja dengan yang lain Sudah pakai merk kita kan nyaman untuk mengambilnya Pencariannya ya Tinggal baca dan tarik Jadi perlu ditata sahabat-sahabat Kalaunya komputer Perlu dideprah Dideprah men ya Dideprah Dideprah Nah Paratatan juga harus ditata seperti ini Kalau ibu-ibu Pakaian juga harus ditata Ada pakaian untuk harian Ada pakaian untuk Camping Ada pakaian untuk kearisan kan lain-lain Jadi harus ditata juga Di lemarinya Seperti punya saya Nah kemudian kita lanjutkan Setelah elko Biasanya yang sering dipakai itu Transistor dan IC ya Nah oke akan saya Masukkan dulu transistor IC disini Oke sama teman ini Oke Nah sahabat transistor ini Ada Ada berapa macam ya Ada yang NPN dan juga ada yang PNP Jadi Tergantung tiponya sih ya Tiponya ada disini Ada yang di tengahnya basis Ada yang di tengahnya itu kolektor ya Ada yang di samping sini basis Ada yang basisnya positif Ada yang basisnya Tiga tip Ada NPN dan PNP Tergantung tiponya ya Sahabat-sahabat transistor ini Untuk mengatur Dan memproses Tegangan yang keluar Jadi tegangan yang keluar Bisa diatur oleh transistor ini Bisa mewujudkan satu Gerakan Pengatur gerakan Bisa juga pengatur suara Atau frekuensi ya Nah ini gunanya transistor Dia akan bekerja sama dengan Elko Yode Dan resistor ya Resistor adalah Yang ini Ini resistor nih Nanti ya Sahabat-sahabat Nah Dia akan bekerja sama juga Untuk membentuk Satu tujuan pekerjaan ya Oke kita masukkan aja dulu Baik untuk membentuk audio ya Pengatur kecepatan Dan lain-lain Nah kalau ini IC regulator IC regulator ini Untuk mengatur tegangan yang Masuk dan tegangan yang keluar Di satu alat ya Mulai dari tegangan voltasi Ada kode nya LM317 Berarti bisa mengatur Dari 3 pol sampai 17 pol Tergantung dari perangkat Tambahannya Resistor dan Zener nya ya Juga elko nya dan Yode lainnya Ada juga yang 7812 Berarti 12 pol ya Ada 7809 Berarti 9 pol Yang keluar diatur Yang masuk di input nya itu Misalnya 12 pol Tapi ketika disini ada kode 789 Maka keluarnya akan tetap menjadi 9 pol Dibatasi hanya 9 pol Biar input nya lebih dari 12 pol ya Sahabat-sahabat Nah ini Regulator namanya Untuk mengatur Tegangan yang dibutuhkan oleh satu alat Nah ini transistor ya Transistor Transistor biar disini aja ya Nah sudah itu sudah tertata ya Nah kemudian saya ingin lanjut ke resistor Ya kok Restor ya Ini resistor ya Nah resistor ini fungsinya sahabat-sahabat adalah untuk Menahan Arus yang masuk ke suatu alat ya Ini ada diudonya Berarti bukas dipakai ya Ini diudonya Nah jadi berapa Dia masuk tegangan itu Diatur juga oleh resistor ini Tentunya bekerja sama juga dengan regulator yang lain Untuk mengatur tegangan yang diperlukan Dan tegangan yang dikeluarkan ya Sahabat-sahabat Nah ini dia resistor untuk menahan ya Penahan laju Laju arus ya Oke Nah ini resistor yang besar Ini yang seperti ini Biasanya mulai dari 5 watt sampai 20 watt Ya Resistornya Sudah pakai pendingin Semen Satu ya Nah terus resistor kecil ya Resistor kecil Oh ini resistor besar masih ada Kita masukkan lagi Ini sudah 15 watt ini Masih bagus ini Copotan dari bukas-bukas TV Yang lama Jaman perubah ya Ini peralatan saya di jaman perubah Saya simpan Siapa tahu Nanti Diperlukan oleh Orang-orang modern ya Ini barang-barang antik Sudah resistor besar Besar Kita lanjutkan Resistor kecil Resistor yang kecil Kalau yang ukurannya Kalau yang seperti ini Ini ya Sahabat-sahabat Yang seperti ini Ini dari Ukuran Dari ukuran Setengah Sampai 2 watt ya Sahabat-sahabat Setengah sampai 2 watt Nah ini dari setengah sampai 2 watt ya Oke hujan rintik-rintik sahabat Nah Terlanjutkan manajemen Kenapa harus di manajemen Kenapa harus ditata Segala sesuatu itu harus ditata Supaya kita mudah untuk menemukan Supaya kita mudah untuk mencari Dan melacak ya Demikian pula dengan manajemen hati Kalau mudah Kalau kita menata hati kita Kita akan mudah untuk Memanaj hati kita Mencari Melacak Dan mengidentifikasi Sebagai sesuatu yang ada di lingkungan Bayangkan kalau Sahabat-sahabat Rak baju pakaiannya Yang begitu kontek Tidak ditata dengan rapi Campur semua Di dalam rak-raknya Ketika sahabat mau Cepat-cepat mengambil pakaian Karena mendapatkan panggilan mendadak Bisa-bisa sahabat Salah pakai nanti Mau ke kantor Malah Kepakai Pakaian mau ke WC Nah sahabat-sahabat Jadi itulah Maksudnya Manajemen itu Untuk apa Baik itu manajemen Keralatan seperti ini Ya sahabat-sahabat Jadi ketika kita Mau mengambil transistor Kita langsung tarik transistor Gitu ya Jadi di dalamnya ada Transistor Nah begitu kita Memanaj hati kita Memanaj kehidupan kita Ketika kita Kita memerlukan marah Kita langsung bisa Mengatur marah kita Setingkat apa Gitu ya kan Ketika kita memerlukan transistor Kita bisa langsung menarik Transistor mana Yang kita perlukan Ya begitu sahabat-sahabat Jadi intinya adalah Manajemen Menata Sesuai dengan Sub-sub deskripsinya Sesuai dengan isi Sesuai dengan Sub-sub judul Sub bagian Dan lain-lainnya Itu sangat diperlukan Dalam kehidupan Seperti halnya Perlunya kita menata Lemari dan Rak-rak Rak-rak kehidupan kita Rak-rak perangkat kita Rak-rak Peralatan kita Harus kita Kita tata Dan kita kasih Nama file Nah misalnya di komputer Di komputer itu perlu Ditata juga Ada folder Ada sub-folder Nah itu harus dikasih Nama sesuai dengan Widul Dan di dalamnya Sesuai dengan Isinya ya Isi dengan Widul Itu harus sesuai Supaya kita mudah Mencari Kembali di kemudian Hari Itu maksudnya Manajemen itu Adalah menata Semuanya Menata isinya Menata wadahnya Menata letaknya Ya Menata kapasitasnya Semuanya ditata Sahabat-sahabat Nah ini saya Tadi catatan Untuk menata isi Ini semua Saya cetak di tangan Baru saya cetak Seperti itu Saya konsep dulu Hidup itu perlu konsep Tidak bisa langsung jadi Sahabat-sahabat Hidup itu perlu rencana Tidak bisa langsung jalan Direncanakan pun Tidak ada yang 100% Apalagi yang tak Direncanakan Sahabat-sahabat ya Nah segala sesuatu itu Kalau tidak Dikita-citakan Maka tidak akan Cepat terjadi Tapi kalau kita Cita-citakan Kita akan termotivasi Oke sahabat-sahabat Terima kasih Ya Lanjutkan terus Videonya Tonton terus ya Oke Oke kita lanjutkan Dan sahabat-sahabat Ini Resistor Kecil ya Ini juga Resistor kecil 0,5 watt Sampai 2 watt Yang seperti ini Dan Nilai tahanannya Juga beda-beda ya Saya campur aduk Aja semuanya Ini Soalnya saya bukan Jualan ya Jadi kalau Koleksi aja Yang dikerukannya Juga Kadang-kadang Saja Ini ada Resistor baru Ini 1k Atau berapa Kaya Oke kita letakkan Disini aja Ya Sahabat-sahabat Ini juga Ada Resistor Disini Ini Mungkin nilainya 1k Oh 330 R Ya Saya gabung Aja Disini Ada lagi Tidak ada lagi Oke Tempat lain Tidak ada ya Oke Kita Masukkan Resistor kecil Sudah ya Ini ada Resistor besar lagi Sahabat-sahabat Cuman saya Tidak dapat Ininya Namanya Ini Habis ya Habis Sahabat-sahabat Namanya Oke Ini Ininya Tidak ada ya Nah Kalau begitu Ini masuk Di diuda ini Ya Sahabat-sahabat Ini Diuda kecil Nah Berarti Ini kita Masukkan Di atas Sajib Ini Sepul Sepul Ya Nah Ini Sepul Saya jelaskan Sahabat-sahabat Sepul 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 Ini Kalau Dia bekerja sama Dengan Diuda Transistor Ya Maka Bisa menghasilkan Tegangan tertentu Ya Inputnya Misalnya Duti Satu pol Nanti Keluarnya Bisa jadi Sampai Dua ratus pol Sampai ribuan pol Ya Dengan adanya Sepul Seperti ini Jadi Tergantung Nilai Tahanan Dan tergantung Dari Sirkuit Atau Rangkaian Elektroniknya Ya Misalnya Seratus Lilitan Bisa menghasilkan Sampai Ratusan pol Dengan input Hanya Satu pol Nah Tergantung Dari Sirkuitnya Sahabat-sahabat Nah Yang ini aja Beberapa lilitan Seperti ini Ini bisa menghasilkan Frekuensi tinggi Sehingga Menghasilkan Perubahan Tegangan Dari Tegangan Rendah Menjadi Tegangan tinggi Dan Ampernya Keluaran Tergantung Dari Rangkaian Tergantung Dari Besar Kecilnya Kawat Ini Serta Jumlah Lilitannya Sahabat-sahabat Semua Nah Ini juga Ini bisa Menghasilkan Listrik Dan Menghasilkan Frekuensi Jelas Dari Frekuensi Itu Bisa Mengeluarkan Tegangan Tertentu Di Outputnya Dengan input Yang kecil Menjadi Besar Bisa Juga Bisa Menghasilkan Frekuensi Di Udara Sehingga Dapat Mengirimkan Pesan Suara Dan Lain Lain Oke Nah Kita Masukkan Serba Serbi Ini Sampai Ini Sepul Sepul Yang Biasanya Digunakan Di Perangkat Elektronik Juga Tergantung Keperluannya Perangkat Elektronik Apa Itu Serba Serbi Kita Masukkan Sini Ini Kapasitor Masih Ada Masih Ini Transistor Kita Masukkan Transistor Ini Transistor Kecil Nah Ini Transistor Kecil Ya Dan Ini Juga Macam Macam Ada Positif Basisnya Ada Negatif Basisnya Basis Emitor Dan Collector Dan Posisi Kakinya Juga Beda-beda Tergantung Tipo Ya Sahabat Jadi Kita Tidak Bisa Sembarang Ganti Ada Kodenya Disini Kodinya Ada Kodenya Yang Menentukan Fungsi Atau Nilai Dari Transistor Kecil Ini Sahabat Dan Kodenya Berbeda Maka Arusnya Juga Bisa Berbeda Positif Dan Negatif Pada Basisnya Juga Akan Berbeda Jadi Tidak Sembarangan Walaupun Kakinya Sama Dan Ini Saya Campur Aduk Saja Sebab Saya Tidak Jualan Jadi Kadang Kadang Saya Perlukan Cuma Hanya Koleksi Oke Kita Masukkan Ini Ada Disini Biar Disitu Nah Ini Ada Masih Banyak Ini Ada Transistor Jengkol Transistor Jengkol Yang Ini Transistor Sudah Belum Ada Belum Ada Nah Ini Transistor Jengkol Sama Dengan Transistor Yang Kecil Tadi Sama Juga Dengan Transistor Jenis Yang Tadi Yang Dibawa Tadi Mana Ini Sama Sama Dengan Jenis Yang Nospet Seperti Ini Ada Basis Kolektor Metor Biasanya Kolektor Yang Besi Ini Dan Basisnya Kalau tidak Salah Sebelah Sebelah Mana Atas Mana Kalau tidak Ini Ini Sahabat Saya Lupa Yang Sebelah Mana Harus Diperiksa Menggunakan Multitester Kalau tidak Diperiksa Tidak Tahu Saya Basis Ya Kecuali Sudah Ada Tanda Ya Dan Ini Ada Yang Positif Negatif Positif Ada Yang Negatif Positif Negatif Itu Ya Ada Yang Basis Negatif Ada Yang Basis Positif Itu Sahabat Sahabat Nah Gengkol Ya Sudah Masuk Ada Transistor Kecil Tadi Sudah Kita Masukkan Lagi Kemudian Nah Ini Poloma Poloma Ada Yang Panjang Seperti Ini Ini Strio Ini Ada Yang Panjang Poloma Geser Namanya Fungsi Poloma Ini Untuk Mengatur Arus Listrik Dan Mengatur Tegangan Masuk Mengatur Kapasitas Sesuatu Di Dalam Rangkaian Elektronik Sehingga Bisa Mengatur Tinggi Rendahnya Voltasi Tinggi Rendahnya Input Dan Output Audio Bisa Juga Mengatur Berkuensi Disini Nah Sama Ini Semua Ada Yang Mono Dan Ada Yang Strio Sampai Yang Bulat Mono Ini Saya Mencari Yang Strio Ternyata Mono Semua Ini Ada Ini Strio Yang Panjang Oke Kita Masukkan Aja Terus Sahabat Biar Kalau Ada Gengguan Debu Debu Ya Lampas Ini Baru Saya Beli Baru Oke Kita Masukkan Aja Dulu Transistor Disini 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 Yang Disini Harus Ada Yang Berlopang Di Atas Rasanya Ya Sahabat Sahabat Bisa Masuk Dia Coba Duda Duda Kecil Duda Kecil Biar Disini Masuk Dulu Nanti Kita Tata Lagi Nah Ini Ada Trimput Trimput Ini Fungsinya Sama Aja Dengan Transistor Eh Bukan Sama Aja Dengan Apa Poloma Potensiometer Potensiometer Juga Sebenernya Cuma Tidak Ada Gagang Dan Ini Mono Ya Ada Yang Variablenya Di Ujung Ada Variablenya Di Samping Tergantung Posisinya Potensi Ini Artinya Variable Resistor Yang Bisa Diatur Resistansi Yang Bisa Diatur Tahanan Yang Bisa Diatur Tahanan Tegangan Tahanan Voltasi Tahanan Arus Yang Bisa Diatur Potensi Meter Nah Ini Kita Masuk Aja Tujuy Ya Sahabat Sahabat Ya Saya Sambil Mencari Ini Mana Yang Berdopang Diatas Atau Ini Oke Kita Lanjut Lagi Nah Ini Tinggal Ini Tanpa Nama Karena Saya Kehilangan Kehabisan Ini Kehabisan Kartunya Habis 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 Ini Ini Ada Elko Kecil Masih Ada Elko Lagi Masuk Disitu Oke Ada Tidak Elko Nah Tidak Ada Lagi Habis Sahabat Sahabat Ini 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 Untuk Berikan Sebuah Pembelajaran Bagi kita Bersama Bahwa Hidup itu Tidak bisa Sendirian Tapi Harus Bersama Supaya kita bisa bermanfaat dan berguna bagi orang lain atau pihak lain Dan ada yang negatif dan ada yang positif ya Artinya dalam kehidupan itu wajarlah kita berhadapan dengan negatif dan positif Baik dalam diri kita sendiri, dalam lingkungan maupun orang lain ya Dan itu harus kita hadapi, bukan kita harus lari Tapi harus kita hadapi dan kita pikirkan bagaimana untuk mensinkronkan ya Misalnya antara panas, antara dingin, antara api, antara marah, antara benci Nah itu harus ada regulatornya Tidak bisa dibuang, dihapus semuanya, tidak bisa ya Peralatan ini tidak akan berfungsi apabila negatifnya dibuang habis Tapi akan berfungsi dengan baik apabila diatur sesuai dengan keperluannya Itu sahabat-sahabat Nah ini yang saya bagikan hari ini ya Terima kasih atas perhatian sahabat semua Dan ada empatnya Walaupun ini adalah sebuah simbol Namun harus kita pikirkan bagaimana kita bisa meregulasi kehidupan Bagaimana kita bisa berjuang dan berusaha untuk mengatur dan menata ya Memanajemen Meregulasi Dan regulasi itu benar-benar sesuai dengan keperluan gitu Kalau tidak sesuai keperluan, itu bukan regulasi Itu bukan regulator, itu bukan resistor, itu bukan potensiometer ya Bukan pengatur namanya Potensiometer itu kan variable yang bisa diatur Dan pengaturannya harus sesuai dengan keperluan perangkat-perangkat yang lain Kalau tidak sesuai, maka perangkat yang lain akan meledak dan akan menjadi bom waktu Ya sahabat-sahabat Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb